Kondisi tanah di saat musim kemarau pada daerah Demak dari Kuroboko adalah pecah-pecah seperti ini. Toko Pertanian 5758 Maju Bersama Petani Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan channel Toko Pertanian 5758. Kali ini kita berada di lahan pertanian bau merah, ini persiapan tanam. Jadi pembuatan gulutan di daerah Lemak, ini di Kecamatan Kebon Agung adalah dalam. Di belakang adalah merupakan hamparan persiapan tanam bau merah. Untuk melihat bentuk gulutan lain di Kecamatan Kebon Agung, kita sahasikan lainnya. Ini memasuki lahan pertama, gulutannya seperti ini. Ini lahan kedua, ini bentuknya masih bongkaan-bongkaan. Dan ternyata bongkaan ini digunakan untuk memberi tanah pada daerah yang masih rendah. Ini gulutannya agak rendah. Gulutan yang ketiga, ini belum sempat dinaikkan tanahnya. Tapi setur tanahnya sudah halus. Dan ini yang keempat. Jadi petan daerah sini, kondisi panas seperti ini, lahan-nya diairi dulu. Ini diairi tanah dari, airnya dari sungai. Setelah diairi dan rata, nanti baru akan diolah. Jadi kondisi tanahnya seperti ini. Jadi membat, membal. Jadi kalau diinjak itu, istilah jawanya adalah mentul-mentul. Jadi tanahnya adalah membal. Ini kondisi airnya. Dan lahannya sudah basah. Selang yang digunakan adalah 2 inci. Jadi lahan ini luasnya sekitar setengah bau. Atau setengah hektare kurang sedikit. Kondisi tanah di saat mesin kemarau adalah pecah-pecah. Dan membuat lubang yang besar. Ini pengairannya. Hanya menggunakan sekitar 2 inci. Untuk mengairi sawah seluas setengah bau, dibutuhkan waktu sekitar 4 hari kurang lebih. Mungkin waktu efektifnya adalah 3 hari. Karena di saat mengairi harus ditunggu. Ini kita hehat. Nah, ini airnya yang mengalir. Walaupun besarnya cuma 2 inci, tapi airnya kenceng. Terima kasih. ini gulutan yang ke-6. Paling dalam sendiri. Ternyata petani punya tujuan lain. Jadi nanti atasnya ditanami bau merah. Bawahnya nanti akan ditaburi ikan lele. Jadi sekaligus peternak ikan lele. terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Bijaksana dalam menggunakan pesisida. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih.